Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelur, jumpa lagi di Sarkub Channel ya Kali ini saya berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang Tepatnya di Desa Mulya Harjo Untuk lokasi tepatnya sekarang saya berada di Dusun Paras ya Desa Mulya Harjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang Nah depan kita itu adalah jalan dari Pasar Lawang ya Untuk lokasi ini kurang lebih 1 km ke arah timur dari Pasar Lawang Untuk obyek yang akan kita kunjungi yaitu sebuah situs peninggalan Purbakala Yang ada di tengah sawah itu lor Nah ini tidak jauh dari tepi jalan ya Nah ini posisinya berada di tepi jalan Sebelah kiri jalan menuju ke Desa Sumber Ngepo Nah bisa kita lihat ya Pemandangannya cukup jauh, sangat jauh ya Nah di saya bisa sebutkan satu-satu ya Nah ini jalan dari Pasar ya Dari Pasar, dari Pasar Lawang Nah yang itu adalah Gunung Wedon Gunung Wedon Yang di sana itu Gunung Arjuna Cuma ketutup awan Nah bergeser lagi ya di belakang itu ada Gunung Bale ya Bukit ya Nah ini ada jalan tol Jalan tol ya, itu jalan tol Kalau yang di belakang sana itu, di depan sana itu Gunung Sempu Kalau enggak saya, Gunung Sempu ya Nah ini Ini ada obyek wisata baru ya, Latar Bale ya Beberapa bulan yang lalu diresmikan Masih baru ya, masih belum, masih pembenahan ya Jadi untuk kendaraan bisa diparkir di tepi jalan Nah kita langsung menuju ke situs ya lor Nah situs ini berada di tepi jalan ya Cuma kurang lebih 10 atau 15 meter dari tepi jalan Nah situs yang akan kita kunjungi sekarang ini adalah Sebuah batu andesit lor Nah ini ada gumukan lor ya Ada batu andesit Atau orang secara arkeologis disebut dengan batu lingga lor Batunya sangat besar lor ya Nah ini Batunya Bisa kita lihat ya Ini batunya ya Kurang lebih Nanti saya ukur ya Tingginya kurang lebih Yang kelihatan ini 1 meter lor Di atasnya juga ada batu ya Ditumpangin batu Apa ini lumpang Saya juga kurang tahu Nah itu tempat Jadi tempatnya Sarangnya kadal Nah itu ada kadalnya itu Di dalamnya ada kadalnya itu Tempat ini Terada di tengah sawah Nah itu ya Depan kita Sebelah utara itu Dusun Turawati ya Turawati Nah ini seperti ini Pemandainya sangat sejuk Sangat indah ya Sangat asri Hadam Memang tidak banyak yang tahu Situs ini Hanya warga sekitar Cuma ya Mungkin Tidak begitu Tidak di Hiraukan ya Keberadaannya ya Nah ini ya Ini merupakan situs Yang cukup penting lor Situs ini berdiri Di atas semacam Gumukan ya lor ya Tampaknya bahwa Ini adalah Bekas-bekas Reruntuhan Dari sebuah bangunan lor Nah ini ada batu-batanya Batu-batanya banyak ini lor Nah ini ya Sudah pecah-pecahan ya Nah ini pecahannya Sudah Batu-batanya sudah pecah-pecah Bisa kita lihat ya Nah ini lor Batu-batanya sudah Pecah Tebal Menandakan bahwa ini Bangunan ini Kalaupun ada sebuah bangunan disini lor Itu sudah sangat tua sekali Ini lor Batu-batanya ya Kelihatan ya Coba kita deketin ya Nah ini Ini Batunya persegi Nah ini adalah batu lingga Sangat besar sekali lor Nah ini ya Masih dalam ini Bisa kita lihat ya Nah ini ya Ini masih dalam ini Kalau ke Terus itu ke pasar ya Ke kanan Yang dari kiri tadi itu Dari Dari jalan Atau desa Sumber Ngepo ya Tidur Tidur Ini kemungkinan Berdiri diatas Teruntuhan bangunan ya Dari bahan batu batang Kalau dikali mungkin masih Banyak ini Batu batangnya Sayang sekali ya Peninggalan ini Seperti terlantar Dibiarkan begitu saja Di Tengah sawah ya Tidak ada Peneduh Atau Papan penunjuk Bahwa ini adalah Sebuah situs Peninggalan yang Cukup penting Menurut informasi Masih terdapat Dua Kalau tidak salah Dua ya lor Dua Batu yang seperti ini lor Nanti kita akan menuju Ke arah timur lagi ya Disitu ada Dusun Watugel Nah Dusun Watugel ini lor Namanya Berasal dari ini lor Nah Ini lor Batu ini lor Jadi batu ini sebenarnya Asal-usul dari Kalau tidak salah ya Asal-usul dari Penamaan Desa Watugel Atau Dusun Watugel ya Desa Mulyarjo Watugel itu Singkatan dari Watu Tugel lor Jadi batunya patah lor Nah ini lor Batunya patah ya Nah ini ada patahannya Telur Barusan Saya coba Mengukur ya Pakai alat ini ya Nah ini Alat ukur yang sederhana Biasanya Biasanya buat Tukang jahit ini Nah ini ya Harganya cuma 4 ribu Tapi cukup menolong ya Kalau itu Bepergian ya Nah ini Saya tadi coba Mengukur lor Untuk Batu yang dibawa lor Batu lingganya Itu berukuran Tinggi Tinggi yang Dari permukaan tanah ya Saya kurang tahu Kalau masih Masih ada yang terpendam ya Ini yang kelihatan Dari Yang tampak dari Atas tanah Itu Saya coba ukur Tingginya 80 cm Yang tersisa Untuk Lebar Lebar ini lor Nah Lebar dari ujung sini Ke ujung sini lor Itu 38 cm Untuk kelilingnya Kelilingnya Itu 148 cm Jadi Cukup besar ya Biasanya Kalau Yang kita jumpai Itu kebanyakan Kecil-kecil Nah Kecil-kecil Separuhnya ya Ini cukup besar Nah Yang di atas itu Kemungkinan adalah Pecahan batu lumpang lor Mungkin ya Batunya ya Seperti ini memang Dibuat seperti ini ya Sengaja dibuat ya Mungkin pecahan batu lumpang Bagian bawah ya Untuk Yang batu atas itu Tingginya Yang tersisa Kurang lebih 30 cm Kelilingnya Sekitar 160 cm Jadi hanya Yang tersisa Dari situs ini lor Dua batu ini lor Hanya dua batu ini saja Selebihnya itu Pecahan-pecahan ya Pecahan-pecahan batu Bata ya Itu yang berserakan ya Sudah kecil-kecil Berarti menandakan bahwa Bangunan Apa Situs ini Sudah sangat tua lor Kemungkinan dari Era Medang ya Sebelum Majapahit Sepertinya Nah sekian lor ya Kunjungan kita kali ini Di situs Watugel Situs lingga Watugel Yang pertama ya Nanti kita akan menunjungi Situs Watugel yang Agak ketimur ya Yang kedua ya Semoga Kedepannya lor Situs ini Tidak Dibiarkan saja Semoga Ada Perhatian Dari Pemerintah Khususnya Pemerintah desa ya Agar situs ini Bisa lebih terawat ya Sekian Video singkat kita kali ini Dari Dusun Paras Desa Mulyo Arjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.